Dan kesalahan aku yang terbesar itu aku skip leg day Dan aku cuma fokus latihan di perut aja Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Shelly Finally video-video yang ditunggu sejuta umat Jadi hari ini aku bakal reveal rahasia dapetin perut rata Tapi di video ini aku gak bakal kasih kalian janji-janji manis aja Yang cuma kayak 10 menit kalian walk out langsung dapet perut rata Ataupun lakukan ini setiap hari 3 menit dan kalian bakal mendapatkan perut rata Jadi kalau misalnya kalian berharap aku bakal kasih tips kayak gini Mungkin kalian salah channel Karena aku gak bakal kasih tips-tips instant Tapi aku bakal kasih tips yang real Kalau misalnya kalian ikutin, aku jamin perut kalian pasti rata Tapi seperti biasa sebelum mulai video ini Buat kalian yang baru di channel ini Jangan lupa subscribe dulu channel aku Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Jadi biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru Karena di channel ini aku bakal banyak banget sharing ke kalian Hal-hal mengenai yang tentang diet, fitness, dan healthy lifestyle lainnya Jadi awal-awal sebelum aku memutuskan untuk diet Aku tuh mulai start dietku dengan perut yang buncit Kayak gini Aku terobsesi banget buat dapetin perut yang rata Karena aku liat banyak banget di instagram Cewek-cewek yang perutnya bagus-bagus banget Jadi selama 2 tahun ini aku belajar banyak banget untuk dapetin perut rata itu Dan dengan trial error yang gak terhitung jumlahnya Kalau misalnya kalian cek di google Masukin cara dapetin perut rata Itu bakal banyak banget informasi yang kalian dapat Dan kita tahu sebenarnya kayak diet dan perut rata itu bukan seperti matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2 Jadi gak ada hal pastinya Cuma setelah observasi pengamatanku dan hasil researchku Aku sekarang bisa bener-bener menyimpulkan dan merangkum semua Apa sih poin-poin yang paling penting untuk mendapatkan perut yang rata Oke karena video ini aku rasa bakal panjang banget Karena aku bakal ngomongin konsep yang lumayan details Dan beberapa caranya juga Dari pengalaman aku juga yang dulu Trial error Jadi kita belajar case tadi Biar kalian gak mengulangi kesalahanku Dan juga sampai cara-caranya juga untuk mendapatkan perut yang rata Jadi menurut polling kemarin di Instagram Kalian lebih memilih untuk bagi videonya jadi 2 bagian Dan konten rahasia perut rata ini dibagi jadi 3 bagian besar Yang pertama adalah 3 faktor terbesar untuk mendapatkan perut yang rata Yang kedua adalah cara-cara untuk memenuhi 3 faktor terbesar ini Yang ketiga adalah Q&A tentang perut rata Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering masuk di DM aku ataupun komen aku Seperti mengenai tentang perut yang rata Dan jangan lupa selalu cek deskripsi box aku Untuk time slaps dan beberapa poin-poin penting yang mungkin aku kelupaan ngomong di video Nah sebelum kita mulai videonya Kita harus samain istilah dari perut rata itu Biar nanti yang bakal aku ngomongin itu nyambung Dan memang berguna untuk mencapai tujuan yang kalian pinginin Jadi definisi perut rata aku itu seperti kayak gini Atau seperti kayak gini Yang pasti perutnya itu rata Dan pinggangnya kelihatan kecil Dan kelihatan turn dikit Gak sampai six pack Ada garis absnya Kelihatan bagus banget Kelihatan lean banget Kalau misalnya tujuan perut kalian gak seperti ini Mungkin beberapa poin yang bakal aku sharing dengan kalian itu kurang cocok Dan oke langsung aja kita masuk ke 3 faktor Yang paling penting untuk dapetin perut rata Dan 3 faktor ini Itu sifatnya Mutlak Artinya mutlak itu gak ada campuran dari faktor lain Ataupun ada faktor yang bisa dikurangin dari situ Ataupun bisa ditambah Itu bener-bener sifatnya mutlak Dan pelajaran yang aku tahu tentang untuk dapetin perut rata itu Paling banyak informasi yang kalian dapetkan Itu adalah body fat percentage yang rendah Buat cowok itu sekitar 5-10% Buat cewek itu kisaran antara 10-20% Dan ternyata untuk dapetin body fat percentage yang rendah ini Itu ada penjelasan di belakangnya Dan itu adalah 3 faktor yang bakal aku omongin ini Yang pertama itu adalah berat badan Yang kedua itu adalah muscle mass Dan yang ketiga adalah body fat mass Atau berat lemak Oke sebelum masuk ke teorinya Yuk kita belajar case study dari kasusku sebelumnya Yang pertama aku diet itu aku fokus ke berat badan Jadi karena pengetahuanku yang nol banget tentang diet dan nutrisi Aku tuh cuma fokus ke timbangan berat badan aja Aku gak makan apa-apa Aku makannya dikit banget Aku lemes banget Ternyata saat kalian cuma fokus ke berat badan aja Ada beberapa lemak yang bakal turun Tapi kandungan air turun Yang paling parah adalah muscle mass kalian juga turun Ini menurutku fatal banget Karena pada saat kalian diet dan nutrisi kalian gak tercukupi Tubuh kita bakal masuk ke starvation mood Yang membuat perut kita itu makin buncit Dan gak malah rata Buat kalian yang gak ngerti tentang penjelasan ini Kalian bisa klik video ini Itu adalah video aku yang awal Aku disitu jelasin lumayan lengkap Kadang tentang starvation mood itu gimana Gambarannya kalian bisa ingat Orang-orang yang di Afrika Selatan Karena nutrisi mereka kurang Makanan-makanan yang mereka dapet itu kurang Kalau dalam pemikiran yang simple Mereka gak makan dong Harusnya mereka kurus Eh kenapa perut mereka buncit Itu karena tubuh mereka masuk dalam keadaan starvation mood tadi Dimana perut bagian bawah itu menjadi tempat cadangan makanan Untuk mereka bertahan hidup Jadi kalau kalian tetap fokus ke berat badan aja Itu salah besar dan fatal guys Aku gak ingin kesalahanku yang fatal ini terulang di kalian Yang kedua itu fokus ke body mass Atau body fat percentage Jadi aku udah belajar nih Eh ternyata gak bisa pakai cara Cuma fokus ke berat badan aja Untuk dapetin perut rata Harus fokus ke body fat percentage Atau body fat mass juga Artinya kita gak mau selain lemak Yang lainnya turun Kita mau fokusnya yang turun itu ke lemak doang Jadi aku dulu sebisa mungkin itu eat clean Sampai aku gak makan garam Sampai aku gak pakai minyak Aku bener-bener menghindari yang namanya lemak Dan aku fokusin ke kardio di gym Dan kesalahanku yang paling parah dulu Aku selalu skip leg day Karena pemikiran aku dulu Kalau misalnya aku Aku latihan leg day Kayak squat Yang latihan bawa beban yang berat-berat Paha aku tuh jadi makin besar Dan padahal itu guys Itu salah besar Penjelasan tentang cara kecilin paha Aku bakal ngomongin di video lainnya Tapi intinya Saat aku fokus doang ke body fat Aku menghindari makanan-makanan yang berlemak Dan cuma latihan kardio Gak latihan kaki Itu salah besar Aku lumayan dapet perut yang lumayan rata Tapi itu juga gak sampe lean banget gitu loh Walaupun body fat aku waktu itu udah 18% loh 18% tuh udah lumayan rendah Tapi kalian bisa liat pada saat aku ngelakuin gerakan ini Perutnya masih kemana-mana dong Gak keliatan lean banget Kalian gak mau juga kan dapet perut yang kayak gini Kalian kan maunya dapetnya perut yang seperti ini Jadi lanjut kita ke poin yang ketiga Dan akhirnya setelah aku belajar dari Dua kesalahanku yang parah itu Jadi selain aku fokus ke berat badan juga Dan aku fokus ke body fat percentage juga Aku fokus ke naikin masalahku Aku akumulasi pelajaran-pelajaran yang selama ini Yang aku dapetin Aku penuhi nutrisinya Aku gak lagi makan makanan yang tawar Gak cuman lagi makan makanan yang rebus-rebusan aja Tapi aku bener-bener berusaha menikmati proses diet ini Dan aku gak pernah skip leg day lagi Aku bener-bener seminggu itu minimal dua kali Aku harus leg day Karena aku baru tau ternyata Masel yang terbesar dalam tubuh kita Itu adanya di kaki Dan kesalahanku yang terbesar itu Aku skip leg day Dan aku cuman fokus latihan di perut aja Aku mungkin hampir tiap hari aku latihan crunch Aku latihan sit up Aku leg raises Pokoknya aku semua bakal fokus ke perut aja Dan kalau kalian tau Itu gak berguna banyak untuk dapetin perut yang rata Jadi pada saat itu aku bener-bener fokusin semua bagian muscle di tubuh aku Tanpa pengecualian Dari punggung Dari dada Dari shoulder Kaki Bokong Perut Kor Dan sebagainya Dan yang pasti Aku bener-bener perhatiin banget sama proteinku Agar proteinku setiap harinya itu mencukupi Karena kalau protein kalian gak cukup Musclenya juga gak bakal berkembang Dan yang lumayan aneh waktu itu Ini mungkin juga salah satu yang bikin aku sadar Waktu itu aku bener-bener fokus ke muscle Badan aku jadi lumayan basah Gak lean banget Aku tuh mikir ini kayaknya fatku bakal nambah Jadi waktu itu sebelum aku tetapin untuk cutting lagi Aku cek body fat percentage dan muscle mass aku Eh ternyata pada saat aku cek Ternyata muscle aku bertambah 1 kilo guys Dan berat lemakku gak bertambah guys Anehnya lagi Body fat percentage ku berkurang Jadi aku tuh bener-bener baru inget lagi Yang namanya body fat percentage Itu bukan semakin rendah lemak kalian Itu semakin turun body fat percentage kalian Tapi itu adalah perbandingan dari komposisi berat badan kita Jadi karena muscle mass aku bertambah Body fat percentage ku malah turun Jadi kalian dapet poinnya kan Kalian atur pola makan Kalian kebanyakan kardio Itu juga bakal cepet untuk turunin body fat percentage kalian Tapi Tuhan itu udah adil ciptain manusia Bahwa sebenernya yang namanya lemak itu gak sepenuhnya jahat Lemak itu juga dibutuhkan untuk tubuh Jadi pada saat keadaan tertentu Dimana body fat kalian udah lumayan rendah Untuk cewek mungkin udah 20% Itu beneran susah banget buat diturunin lagi Kalau misalnya kalian mau turunin Itu harus naikin berat otak kalian Jadi setelah kita belajar case tadi dari kasusku ini Kita bahas lebih dalam lagi 3 faktor untuk perut rata Yang pertama adalah berat badan Yang kedua adalah muscle mass Yang ketiga adalah body fat percentage Dan ini adalah muscle fat analysis dari InBody InBody ini adalah salah satu alat pengecekan komposisi badan Yang menurutku lumayan akurat Dibandingkan dengan merek yang lain Karena dari awal di Taiwan Aku cek dari awal sampai terakhir Itu aku pake InBody Aku belajar banyak banget dari hasil tesnya Di Indonesia memang gak terlalu banyak alat ini Karena setau aku alat ini juga gak murah Aku gak tau di Mega Gym itu ada apa enggak Hasil tes dari InBody ini dikelompokkan jadi 3 bagian Yang pertama itu bentuknya seperti ini Jadi seperti alfabet E Dimana keadaan badan kalian itu normal Dari berat badannya normal Dari musclenya normal Dan dari body fatnya normal Kalau misalnya hasil tes kalian ini seperti ini Ini beneran lumayan oke banget Cuman dengan hasil tes seperti ini Belum menandakan bahwa kalian bakal mendapatkan perut yang rata Lalu selanjutnya Hasil tes kedua ini Itu bisa dilihat bentuknya seperti C Dimana berat badannya tinggi Muscle massnya rendah Body fat massnya itu tinggi Kalau kalian masuk dalam kelompok ini Kalian yang berat badannya ada bermasalah Ya mungkin ada yang overweight atau skinny fat Overweight itu berat badannya pasti tinggi Dan body fat massnya juga tinggi Untuk skinny fat itu biasanya Berat badannya kelihatan normal Musclenya rendah banget Dan body fat massnya itu lumayan tinggi Dan yang terakhir Ini bentuk analisisnya berbentuk seperti D Dan ini adalah kunci sukses Pertanda bahwa kalian pasti Pasti mendapatkan perut yang rata Kalau hasil analisis kalian mendapatkan hasil seperti ini Bisa dilihat dari berat badannya itu termasuk rendah Muscle massnya tinggi Tapi body fat persentasnya rendah Ini yang kita mau Dan ini jawaban dari mendapatkan perut yang rata dan bertone Catat baik-baik guys Aku jamin pada saat hasil tes kalian mendapatkan huruf D ini Walaupun dikit aja Gak sampai berbentuk D yang gendut banget Itu udah kelihatan banget Kalau perut kalian bakar rata Dan ini aku jamin 100% Gak percaya Buktiin sendiri Nah tapi aku tau pertanyaan kalian paling banyak Pasti Kak dimana aku bisa nemuin in body ini Jujur aku gak tau guys Karena aku selama ini ceknya di Taiwan Kalau misalnya di Indo Aku juga gak ngerti Selama ini aku juga belum nemuin in body di Indonesia Mungkin kalau misalnya kalian ada yang tau Kalian bisa komen di bawah Biar yang lain juga bisa tau Tapi yang namanya angka Itu cuman angka guys Itu cuman jadi referensi aja Jadi menurutku kalian gak harus cari in body buat cek Tapi kalian udah tau 3 faktor terpenting Untuk dapetin perut rata Jadi fokus aja untuk Menurunin belan badan Naikin muscle mass Dan turunin body fat mass Udah kuncinya itu aja Dan mau tau gimana caranya Menurutin belan badan Gira akan paling cepat di gym Untuk naikin muscle mass Dan gimana cara paling cepat Untuk turunin body fat mass Kita lanjut di video Rahasia perut rata Di part kedua Jadi ditunggu aja Aku bakal kemas video Part kedua Lebih rinci lagi Dan gampang dimengerti Buat kalian yang pemula juga Jadi buat kalian yang suka video ini Jangan lupa kasih aku thumbs up Dan jangan lupa subscribe dulu Youtube channel aku Buat kalian yang belum subscribe Karena aku bakal bikin video-video Yang lebih bermanfaat Buat kalian ke depannya Buat kalian yang kepo Pingin tau Aku makanya biasa apa aja Cara bikinnya Ataupun info-info yang berguna Mengenai tentang diet dan fitness Jangan lupa juga Follow instagram aku Dan kalian bisa komen Di salah satu foto aku Di situ Kalo misalnya kalian ada pertanyaan Jadi aku bakal jawab di situ Biar kita bisa saling sama-sama belajar Oke gitu aja See you guys in the next video Aku Shelly Be fit Kita serving yourself Bye Bye